Pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan salah satu pengawal atau bodyguard-nya dilaporkan tewas setelah gedung tempat mereka tinggal di Serbu. Mengutip pernyataan dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, menyebutkan bahwa Haniyeh sedang berada di Tehran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran, Masud Pezhashkian, pada hari Selasa waktu setempat. Dari pernyataan yang dikutip kantor berita AFP dari website Korps Garda Revolusi Islam menyebut bahwa kediaman Ismail Haniyeh, Kepala Kantor Politik Perlawanan Islam, Hamas, diserang di Tehran dan sebagai akibat dari insiden ini, Haniyeh dan salah satu pengawalnya menjadi martir. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu waktu setempat, kelompok Hamas mengatakan bahwa Haniyeh terbunuh di dalam serguan kelompok yang berasal dari Israel. Di rumah tempat dia tinggal atau di gedung tempat dia tinggal di Tehran, ibu kota Iran. Menurut kelompok tersebut, Haniyeh terbunuh setelah berpartisipasi dalam upacara pelantikan dari Presiden Iran yang terbaru, Masud Pezhashkian, yang diambil sumpah jabatannya pada hari Selasa waktu setempat. Menurut Iranian Revolutionary Guard Corps, menyatakan bahwa penyebab dari insiden ini masih belum jelas, namun masih dalam proses investigasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.